Sampai jumpa di video selanjutnya Saya di Mercuri Center sekarang, Mercuri Center Shopping Mall Jadi saya akan berbagi kepada Anda apa yang dapat Anda cari, apa yang dapat Anda lakukan di Mercuri Center ini Jadi jangan pergi ke mana, berhati-hati dan mari kita pergi Jadi ini Mercuri Center Shopping Mall Dan di tempat ini, Anda akan melihat banyak restoran internasional Dari Jepang, Israel, Thailand, Mexico Jadi Ibu Do adalah dari Jepang Max Brenner adalah dari Israel Dan ini dari Thailand Jadi di tempat ini, Max Brenner adalah hanya suede Ada banyak coklat di sana Ini terlalu suede juga Ada belgian wafel Ini dari China Ini dari Mexico Ini dari Mexico Dan ini dari Thailand Maaf, clock clock Maaf, clock clock Saya pikir ini dari Chinese Jepang Jepang Dan ada event Jepang Ada yang ada Mereka menggap Bachelor Kalau Anda agak maaf Ketika Anda agak vegetarian Dan ini story Ketika Anda agak apa-apa Ketika Anda agak maaf Ketika Anda agak maaf Ketika Anda diganti Ketika Anda agak maaf ini adalah japan sushi itu juga japanis dan mereka ada junk food ini adalah gondai pizza ini adalah italian dan ini adalah malaysia atau indonesia chef galeris itu dari China kemudian ada beberapa di belakang di sini yang adalah korea ya, korea ayam korea gondai pizza vietnam dan hal lain yang Anda dapat mencari untuk makan Anda dapat pergi ke tingkat bawah dari sini untuk untuk ke jalan ke jalan 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 ke tempat eskalator karena jalan 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 ada beberapa keberadaan ini adalah Japan dan saya akan menunjukkan keberadaan 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 yang biasanya disini dikaitkan pada waktu lunch ini adalah destination ini adalah pesemis saya menurut saya ada thai, indian restaurant fast food di sini ini indian ini samosa ini agak popular dari indian jadi samosa adalah untuk snacking, bukan potluck dan samosa biasanya ada makanan makanan bergantung dari restoran indian makanan ini bagus atau indian makanan makanan ini mutton ini sandwits ini style western ini fast food sehingga sehingga mcdonalds ini japan mereka bergantung biasanya mempunyai pedang hal 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 let U A lot of tarage Seafood They have teriyaki They have sushi This is from Turkey Goose not Goose Limits Alibaba Kebab and wraps And this is a coffee club This is a competitor of Starbucks or Gloria Jeans This is Chartime This is Gloria Jeans Gloria Jeans It's quite popular in Australia This is Seoul Origin This is Seoul Origin This is a lot of coffee This is great I want to hear you Is this a Schnitzel ini tempat ini ini juga ini juga dan ini Vietnam biasanya di vietnamese, yang populer dari vietnamese food adalah pho biasanya panggilnya pho ini jenis ini jenis atau korea mereka membeli banyak makanan jenis ini jenis jenis ini jenis ini jenis 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 and this is close to Woolworths or Woolies. Woolies is one of the top 3 biggest supermarket chain in Australia. and this is Japanese lots of sushi here and this is the sweets from the famous chocolate artist which is Adriano Sumo and this is the sweets and they sell coffee as well and some packets so if you buy one macaroon it's only three dollars but if you buy six pack it's cheaper and this is macaroon and this one is Pafu I think this one is Japanese yep this is Japanese and Xerti here it's competitor of Xertime and Xerti here it's competitor of Xertime and this is raw meat based on chicken you can shop here and this is Thai Kaopla Thai restaurant and this is Japanese restaurant Tokyo ramen this is Chinese if you go up here you will find some cafe cafes here this is a fresh fruit fresh fruit shop flower shop if you go up here if you want to buy some flowers for your girlfriend or boyfriend this is cafe and this is gourmet factory so you can buy fresh raw meat here you can buy fresh raw meat here good of them yeah good of them yeah and they sell lucky as well they have gravy and there is another biggest supermarket chain this is post this is bakery baker's delight I think this is German bakery this is end of my journey for part 1 so part 1 is basically for finding cheaper food in the lunch time in this shopping mall Macquarie shop Macquarie Sander shopping mall so if you find a useful information you can like this button and also you can subscribe over here or in this or this one so you will not miss any information for your future adventure experience so stay tune you will not miss if you subscribe it and don't forget share with your friends ok if not you can subscribe now quick you can subscribe now so you you will not miss your next adventure experience ok see you next time and bye bye